welcome back welcome guys hari ini kita mau bahas topik yang paling hot dan ada dimana-mana yaitu debat chapter the first bout bagian mana yang paling menarik dan seru di dalam debat kemaren kita akan analisa menurut kita secara keseluruhan fight nya kayak apa dan kita juga akan ngasih tanggapan-tanggapan kita terhadap beberapa hal yang terjadi pelas harapan kali ya buat pas selanjutnya waktu debat kemaren kita kita akhirnya melihat dan mendengar visi misi dari kedua pasangan calon nomor urut pertama di bagian visi misi dia ngebaca teks banget sih kalau gitu caranya sembarin aja teks yang ngapain dibaca di depan kita untuk bagian visi misi menurut gue pemaparannya jauh lebih baik pasangan calon kedua khususnya pak sandiaga uno dia jadi sifatnya waktu itu pak prabuo agak maparin maksud dia dan visi misi dia apa dan disitu pak sandiaga uno memberi sintesa kesimpulan dari visi mereka dengan pelukannya sama pasangan paslon nomor urut dua tuh lebih sinergis lah di sesi satu kita juga agak sedikit kurang mendengar pendapat-pendapat dari wakil calon wakil presidennya bapak jokowi ya cuman kalau misalnya membalik lagi ke sesi pertama ini kayak pertanyaan hukum dan HAM ini kan jokowi udah ngomong kan tuh kayak kalau misalnya hukum udah sesuai prosedur pasti gak ngelanggar HAM seandainya ada yang ngelanggar HAM laporin aja jawab kayak gitu maksudnya kayak iya ya lo gak perlu jadi presiden untuk ngasih tau gue kalau ada yang salah laporin aja gitu loh tapi gue mau mendengar gagasan-gagasan ide yang lebih dalam dari kedua pasangan calon cuman di pembahasan hukum dan HAM ini dua-duanya mengajukan terlalu bosan loh cuman it went downhill from there jadi selesai pertanyaan pertama soal harmonisasi hukum antara pusat dan daerah ini tiba-tiba setelah itu udah mulai gak ngebahas lagi tentang panas di awal iya iya kepala desa di salah satu provinsi yang di persekusi ya atau apa ya iya iya di persekusi itu panas itu dan Pak Jokowi nanggepin dengan kasus rantai-serampet janganlah ngebohong lagi oh itu chip shot sih iya tapi itu ya gue setuju itu chip shot gue ngerti sih di dalam debat itu lo mau menyerang lawan lo gitu tapi gue berharap kalau serang-serangan yang dilakukan dari kedua kuku ya itu harusnya serangan-serangan yang sifatnya intelektual jadi kalau menurut gue di sesi pertama MVP-nya adalah Pak Sandiago Unus gue menghargai banget kalau dia itu menghargai waktu dan dia menyusun jawabannya dia sesuai dengan waktu yang sangat baik disiplin gitu ya dia mau ngasih sekolusi dia selalu bilang di bawah Prabowo Sandi di bawah Prabowo Sandi di bawah Prabowo Sandi oh iya iya men menurut gue you're a genius pas Sandi itu genius ya batuk, komiks aja batuk, komiks aja iya 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 kalau menurut gue sih kalau yang korupsi agak 50-50 pertanyaannya Pak Jokowi yang menanyakan bahwa ex-Napi boleh nyalek terbanyak di partainya Pak Prabowo menurut gue sih kalau untuk serangan itu bagus ya tapi maksudnya kan peraturan itu pun tidak butuh apa ya asesi dari presiden gue juga setuju sih kebanyakan di bagian yang kedua ini jawaban-jawabannya sangat normatif sih gimana ya ketika lo mau menjadi seorang memimpin dan lo mau ngebahas soal terorisme lo mau ngebahas soal korupsi pasti lo bilang ya gue anti gue mau berantas kan kasus-kasus korupsi dan terorisme itu kan sebuah kasus yang berjalan udah lama banget dan di hampir semua negara ada gitu loh gue mengharapkan adanya solusi-solusi baru atau fresh new ideas untuk mengatasi masalah yang emang udah berakar dan udah lama banget ini gitu loh gak salah juga Pak Jokowi bilang gaji udah cukup plus tunjangannya banyak dan Pak Trawo bilang kalo mau naikin gaji dia harus naikin dulu tax ratio udah 11,5 sampe 16% ya menurut gue bukan bukan asal eksekusi gampang gitu iya 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 tapi maksud gue ini dua hal yang sama-sama bisa dijalanin bareng ngerti gak sih bukan kayak lo sama gue beda para di maja oban gitu loh jadi it's not a debate it's just it's again it's just pidato dan di luar dari itu gue juga setuju sih sama ini Pak Sandiaga Unong luarin dikit banget tapi menurut gue itu sebuah poin yang penting untuk membenahi aset negara gitu kayak iya kan jadi pencatatan aset iya pencatatan aset gue kecewanya mereka itu gak ngebahas gak terlalu membahas soal jabatan-jabatan politik karena lo kampanye kampanye itu ini nih apalagi ini calak sekarang iya kampanye itu lo kan lo kan ngeluarin duit tuh gak ada batasan dan gak ada minimalnya sebenarnya kan iya tapi kan lo competing with each other kalo misalnya lawan lo bikin acara download lo bikin hal lebih gede kalo iya ngerti gak sih lo dia pasang baliho lo bikin 2 baliho ketika lo kampanye aja em-eman yang which is gaji lo gak mungkin dong nyampe em-eman gitu kan gimana caranya lo apa sih memastikan bahwa orang-orang ini ketika mendapatkan jabatannya gak akan korup gitu itu sih sebenarnya dari beberapa sisi ini gue liat banyak banget pasangan calon yang tidak menjawab pertanyaannya atau tidak secara konkret menjawab pertanyaannya untuk debat-debat berikutnya sih gimana ya lo ditonton sama se-Indonesia nih basically gitu tolong apalagi lo udah dikasih kisi-kisi masa sih lo masih gak bisa untuk jawab dengan oh tapi dan bisa diganti tuh KPU tuh peraturan tentang kisi-kisi lo liat deh debat kemarin kan agak general jawabannya nah pasti kan KPU mereview kabarnya debat pertama masyarakat udah puas gak maksudnya gendal di kisi-kisi sama open book juga itu bener-bener eh cuman dari kasih kisi-kisi dia ada yang diam doang bos kalau lo flashback kalau lo flashback ke 2014 eh sorry 2009 kalau lo flashback lo bisa liat disitu Pak SB menang belakang dan itu gak ada kisi-kisi karena kenapa? karena skill lo untuk debating dan negotiating dan lobbying dan segala macem kayak gitu itu kan skill yang sangat diperlukan untuk seorang pemimpin negara dia kan berdiplomasi sama banyak pemimpin yang lain nah belum ketemu pemimpin negara yang lain iya makanya jadi justru disini tempatnya kita mengetes mereka apakah mereka mampu ibaratnya kalau sama lawan yang mereka nyapres aja mereka udah kalah telak gimana nanti mereka sama negara-negara lain ketimbang bernegosiasi menurut gue menarik banget nih pembahasan di sesi paling terakhir nih yang dimana pasangan calon ngasih pertanyaan satu sama lain ini kan pertanyaannya gak dikasih kisi-kisi ya iya 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 jadi keliatan nih jawabannya lebih datang dan kualitas dari jawabannya tuh kayak apa kayak di pasangan apa namanya di jawaban-jawaban terakhir menurut gue Pak Prabowo berundar besar ketika dia di pertanyaan terakhir ngomong apa ya korupsi yang gak segera apa maksud gue gini sebagai oposisi menurut gue oposisi disini punya upper hand karena banyak banget yang mereka bisa kritik dari apa namanya pemerintahan incumbent selama 4 tahun sementara kan oposisi kan gak punya track record pemerintahan kan jadi gak ada juga tuh apa sih performa yang mereka yang bisa dicelah berapa berarti terakhir itu closing statement ya iya closing statement lucu sih sebenernya bagian dimana mereka gak mau ngasih apresiasi kesat samanya walaupun juga oh apresiasi ya kalo udah ambil debat apresiasi maksud gue agak lucu juga ngapain makanya kalo debat apresiasi maksud gue apresiasinya lagi kompetisi gak necessary juga iya tapi menurut gue gak seharusnya nyuruh overall ya menurut kalian winner nya siapa nih fight yang ini iya menurut gue juga seri sih kalo misalnya overall ngeliat kemarin masih kayak gitu ya ibarat ya makanya itu kita bisa ambil draw itu kalo misalnya mereka udah berkemampuan dengan full ibaratnya mereka udah udah mukul sekuat tenaga itu pasti ada menang ada kalah kamu mau nanya dong MVP nya menurut lu disitu siapa? jelas oh oke oh oke kalo gue jelas udah kalian pasti tau gue menurut gue pasan di Agauno keren banget gue juga untuk debate yang kali iya untuk debate yang pertama oh iya silence is gold iya silence is gold iya silence is gold kayaknya segitu aja jangan lupa buat like comment subscribe see you in the next week 17 februari hey gua di muslim gas